Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Swardy Amir Di sini di channel Merdeka Belajar Free Daily Knowledge and Step-by-Step Tutorials Sahabat Merdeka Belajar Pada kesempatan ini kita akan sama-sama berbagi Bagaimana sih cara mengambil Atau melihat nilai di Google Classroom Ini berguna Sekali bagi sahabat Merdeka Belajar Yang baru menggunakan Google Classroom Pada tahun ajaran ini Bagaimana caranya Yuk kita simak videonya sampai selesai Baik sahabat Sekarang kita sudah berada di desktop komputer kita Seperti biasa ya Nah yang kita lakukan pertama kali adalah Kita pergi ke Google Chrome kita Yang berisi Google Classroom Jadi silahkan masuk Classroom.google.com Nah ini adalah beberapa kelas saya Saya coba buka salah satunya Misalnya kelas ini Kelas 10 Pas 1 Nah untuk melihat nilai secara online Kita bisa langsung melihat di bagian tab nilai Jadi ada forum, tugas kelas, anggota, dan nilai Kita klik tab ini Nah disini sahabat Merdeka Belajar Akan kelihatan semua nilai Bahkan materi, tanggal, lengkap ya Sahabat Merdeka Belajar Dan juga rata-rata kelasnya Nah itulah kerennya Google Classroom Nah itulah kerennya Google Classroom Ini dari tanggal 8 Mei Sampai dengan tanggal 15 Januari Artinya dari 15 Januari Sampai ke pembelajaran terakhir di Di 8 Mei 2021 ini Nah sahabat Merdeka Belajar Nah sahabat Merdeka Belajar Selain itu disini juga kelihatan nih ya Nilai-nilai dari siswa-siswi kita Mana yang mengerjakan Mana yang tidak Selesai, terlambat Juga bisa dilihat dari sini Semuanya lengkap Jadi seperti kayak Jelita Sari ini Ini tidak pernah mengerjakan tugas Sampai selesai juga bisa kelihatan Jadi sahabat Merdeka Belajar Kita ada laporan pertanggung jawaban Secara otentik Di, untuk sekolah Nah bagaimana cara mengunduhnya Sahabat Merdeka Belajar Bukan ke sini ya Kalau ke sini Ini adalah pengaturan kelas Nah untuk mengunduhnya Sahabat Merdeka Belajar Kita pergi ke tugas kelas Di sini Misalnya kita pilih salah satu tugas aja Yang ini misalnya Kemudian kita lihat tugas Nah untuk mengunduhnya Sahabat Merdeka Belajar Diberikan pilihan Dua Bahkan tiga Ini salin semua nilai Ke Google Spreadsheet Kalau saya lebih memilih nih Sahabat Merdeka Belajar Karena saya mengolahnya Di Google Spreadsheet Kalau yang ini adalah Download semua nilai Itu sebagai CSP Itu nanti akan Di download Di berbentuk Excel Nah tapi kalau cuma Mau download ini Nilai ini saja Itu cukup klik yang ini Nah saya coba contohkan Untuk download semua nilai Ke Google Spreadsheet Jadi kita klik ini Sahabat Merdeka Belajar Oke Nah ini sudah keluar Nilainya Keren kan Semuanya sudah berbentuk Excel Jadi tinggal kita olah Nanti di bagian akhir Kita tinggal tambahkan Nilai Ujian semesternya Nilai Ujian akhir Kita nanti sudah akan Bisa lihat Rapornya seperti apa Tergantungnya Prosedur Pengelolaan nilai Di sekolah Masing-masing Nah selanjutnya Di bagian ini Juga kita bisa melihat Presentasi Dari Ketercapaian Anak ini Untuk di Mapel kita Pada semester Kali ini Seperti ini ya Sahabat Merdeka Belajar Dan juga seperti yang dilihat tadi Di bagian tab nilai Saya kembali ke sini Nah Ini sama persis Sahabat Merdeka Belajar Ini sudah diurutkan Dari pelajaran Pembelajaran pertama Sampai dengan Pembelajaran di Akhir ini Di tanggal 7 Mei Keren ya Nah Sahabat Merdeka Belajar Ini Kita tinggal Bagikan Kalau misalnya Kita akan berikan Ke orang yang Membutuhkan Misalnya di bagian Ke Kurikulum ya Nah kita tinggal Salin link Kita bisa berikan Ke bagian Kurikulum Untuk diolah Atau Sahabat Merdeka Belajar Mau downloadnya Berbentuk Excel Juga bisa Kita pergi ke file Kemudian kita download Kemudian kita download Berbentuk Microsoft Excel Bisa di download Juga lah Dalam bentuk PDF Contohkan ya Nah Dalam bentuk PDF Itu seperti ini Nanti hasilnya Keren ya Oke Nah Sahabat Merdeka Belajar Ini saya close Ini sudah dalam Bentuk XS spreadsheet Sekarang Coba kita lihat Yang berbentuk Excel Saya kelihat Tugas lagi Kemudian saya ke Gerigi ini Dan Download semua nilai Sebagai CSV Nah Seperti ini Kita klik Nanti akan terdownload Secara otomatis Nah Disini ya Sahabat Merdeka Belajar Ini sudah terdownload Kalau seperti ini Kan Masih Hancur Kayak gini ya Nah Bagaimana caranya Mengaturnya Sahabat Merdeka Belajar Ini gampang sekali Ini kita tinggal Block Seperti ini Oke Kemudian kita pergi ke data Kita pergi ke Text to column Ya Kita pilih Next Kita pilih Koma Dibatasi dengan Koma ya Nah Kemudian kita pilih Next lagi Sahabat Merdeka Belajar Kemudian kita pilih Finish Tuh Keren ya Nah ini otomatis Akan nanti Menyesuaikan dengan Kolomnya Ini tinggal kita besarin ya Kenapa ini ada Bentuknya seperti ini Karena kolomnya Pulang lebar Nah Sudah kelihatan ya Sahabat Merdeka Belajar Jadi Kita tinggal berikan Border Seperti ini Tuh Gampang kan Sahabat Merdeka Belajar Untuk melihat nilai Di Google Classroom Jadi Google Classroom Sudah memberikan Ke kita Kemudahan Untuk pengolahan nilai Nah Kalau misalnya yang ini Yang akan kita download Ya tinggal Kita download Seperti ini Nah Akan keluar disini lagi Sahabat Merdeka Belajar Nah keluar berantakan lagi Kayak gini Kita ulang lagi Cara yang tadi ya Kita buat seperti ini Kemudian kita pilih Pergi Data Text to Column Kemudian Delimited Seperti ini Kita next Ini sudah koma Kemudian langsung finish Ini sudah kelihatan Bahkan status tugasnya Juga Sudah dikembalikan Belum selesai Kalau kita memberikan Komentar ke tugas Juga Ada tulisan disini Komentarnya Jadi Pertanggung jawabannya itu Mudah sekali Sahabat Merdeka Belajar Gampang kan? Selamat mencoba Sahabat Merdeka Belajar Demikian video tutorial Singkat pada kesempatan hari ini Mudah-mudahan ini bermanfaat Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya Assalamualaikum Wr. Wb Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax